Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Gregus ya Kali ini saya sedang berada di desa Batursari Pesamatan Sirampo, Kabupaten Berbes Dan kali ini saya akan berbagi informasi Yaitu mengenai budidaya bawang teropong dari awal sampai panen Untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya Sahabat Gregus ya Ini adalah bawang teropong Yang sudah dicabut atau sudah dipanen Dan perlu diketahui sahabat Gregus ya Untuk bawang teropong ini dari tanam sampai panen Membutuhkan waktu selama 70 hari Jadi setelah ditanam kemudian dipanen itu membutuhkan waktu selama 70 hari Kemudian untuk pupuknya sendiri itu diberi pupuk kandang Dalam hal ini adalah pupuk kotoran ayam Kemudian juga pupuk kuatan Dan cara memanennya seperti ini sahabat Gregus ya Setelah berusia selama 70 hari Baru dicabut seperti ini Kemudian ini nanti dibersihkan untuk tanahnya dan juga kotorannya Kemudian baru dibawa ke pasar untuk dijual Dan perlu diketahui juga sahabat Gregus ya Bahwa untuk media tanam terdiri dari sekam dan tanah Kemudian dicampur dengan kotoran hewan Dalam hal ini adalah kotoran ayam Dan sekarang ini sedang dilakukan proses panen Bawang tropong Terima kasih telah menonton! Sahabat Gregus ya Setelah bawang tropong panen Dan ini hasilnya seperti ini Ini adalah bawang tropong yang sudah dipanen Kemudian Lahan ini nantinya akan ditanam kembali Oleh karena itu harus dibersihkan Harus dikemburkan kembali Untuk tanahnya Agar nantinya ketika ditanam bawang tropong kembali Hasilnya subur Dan tidak terserang penyakit Kemudian daerah sekitar bawang tropong juga Gulma atau rumputnya juga tidak ada Oleh karena itu harus dipongkar kembali Ini untuk Lahan atau bedengan-bedengannya Kemudian tanahnya juga disangkul atau digemburkan Prosesnya adalah Plastik mulusai ini diambil Kemudian tanahnya digemburkan Kemudian ditambahkan dengan kotoran hewan dan juga sekam Jika tanahnya padat Maka harus dilakukan Penggemburan Bisa diberi sekam kembali Dan juga pupuk Atau Juga kotoran Hewan dalam hal ini adalah kotoran ayam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah tanah sudah dihaluskan Dan sudah digemburkan Maka langkah selanjutnya tanah diratakan Sebelum plastik mulusai dipasang Maka tanah harus diratakan terlebih dahulu Untuk meratakannya bisa menggunakan kayu Ataupun menggunakan alat lain Yang penting sebelum plastik dipasang Maka tanah harus diratakan Poses meratakan seperti ini Nah ini diratakan Kemudian disiapkan Plastik mulusanya Plastik mulusai dipasang Dan mohon maaf Untuk plastik mulusai ini adalah plastik mulusai bekas Jadi bukan plastik yang baru Karena ini adalah Lahan yang nantinya akan ditanam Bawang daun Atau bawang teropong Jadi ini untuk yang kedua kali Proses penanaman bawang teropong Dimana sebelumnya Hari kemarin Kurang lebih selama dua hari Sudah dipanen bawang teropongnya Dan sekarang mau dilanjutkan Proses penanaman selanjutnya Dan sekarang Akan Dipasang untuk Plastik mulusanya Kemudian setelah plastik sudah terpasang di atas bedengan Maka langkah selanjutnya adalah Untuk Plastik kita ikat Atau kita kencangkan Dengan menggunakan Bambu Atau kayu Kayu ini untuk Mengencangkan Plastik yang sudah dipasang di atas bedengan Jadi nanti plastiknya tidak Lepas Atau tidak Kabur atau terbang ya Jika terkena angin Oleh karena itu Maka plastik harus dikencangkan Proses mengencangkan seperti ini Sahabat Gregus ya Itu dengan menggunakan Bambu yang dipasang Seperti ini ya Bambu kurang-kurang lebih 15 cm Kemudian ditekuk Kemudian ditancapkan pada plastik Seperti ini ya Sahabat Gregus ya Dan ini sedang dilakukan proses Pemasangan pulsa Pada bedengan Yang nantinya akan Ditanam Bawang teropong Atau daun bawang Pak ini sedang dilakukan apa sih Pak ini Pak Dipasang plastik pulsa Pak ya Iya Tujuannya untuk apa ini Pak Tujuannya untuk Agar ini apa Rumputnya tidak ada ya Iya Meminimalisir rumput Kemudian untuk ini juga Apa suhu tanah ini Iya untuk Bentuk apa Pak Ibu Agar-agar ini ya Agar hangat ya Hangat ya Untuk Penanaman Bawang teropong Itu sendiri Sampai panen Berapa hari ini Pak 70-80 lah Eh 80-an sih 80-an Nah untuk Proses penanamannya Ini kan dilakukan Persiapan lahan Untuk tanahnya sendiri Ini terdiri dari Apa Pak ini Pak Kampuran apa saja sih Kok ada Pupuk kandang Bupuk Bupuk kandang Bupuk Organik Organik ya Iya Bupuk kandang berarti Kotoran apa Pak Kotoran ayam ya Kotoran ayam Kotoran ayam ya Kampu Ayam 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 Petelur Ayam Apa itu Ayam Ayam Petelur Rata Ayam Apa ya Yang dikandang-kandang Itulah yang besar Berapa kali pemupukan Dua sampai tiga Dua sampai tiga Dua sampai tiga kali pemupukan ya Pak Ya Untuk pupuknya itu sendiri Pupuk apa baik Yang di Pakai poska Kemudian Apa itu yang hijau Namanya Bukannya Ya T.S. juga Bukannya 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 Apa itu yang warna Hacau N.P.K. 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 Berarti ada beberapa pupuk ya N.P.K. T.S. ya Iya Kemudian Itu juga Apa Diburuh Bukannya Berarti tidak Misalnya Semprot Oh iya Jelasnya Itu sudah dilakukan Penyemprotan Pak Berapa kali sehari Eh berapa kali Penyemprotan Satu Satu Ya satu minggu Dua kali Satu minggu Dua kali ya Untuk Penyemprotan Itu Menghilangkan apa Pak Biasanya Hama Hama Ulat Hama Macem-macem sih Hama-nya banyak nih Sahabat Geregas ya Jadi Setelah Lahan Sudah siap Untuk ditanami Bawang tropong Maka langkah selanjutnya Adalah bawang tropong Ditanam Di lubang-lubang Yang telah disediakan Kemudian Perlu diketahui Bahwa Bawang tropong ini Setelah ditanam Sampai panen Itu membutuhkan Waktu selama 70 hari Sampai 80 hari Kemudian Baru dipanen Kemudian Untuk proses Pemumpukannya sendiri Itu perlu dilakukan Pemumpukan Yaitu dengan Menggunakan Pupuk kuatan Seperti NPK TS dan POSKA Kemudian juga Perlu diberi Pupuk pesticida Yaitu dengan Cara disemprotkan Tujuannya untuk Apa Yaitu untuk Menghilangkan Hama Ulat Kemudian Hama Hama yang lainnya Baik itu Buka Hama ulat Kemudian Hama Kupuk-kupuk Dan Hama yang lainnya Kemudian Selain itu Juga Tujuan dari Diberi Plastik Mursa Yaitu Untuk Menekan Pertumbuhan Gulma Seperti rumput Jadi Dengan Dikasih Plastik Mursa Itu bisa Mengurangi Pertumbuhan Rumput Kemudian Juga Suhu Tanah Ini Lebih Stabil Jadi Dengan Diberi Pupuk Mursa Ini Nanti Hasil Bawang Teropong Ini Lebih Maksimal Dan Untuk Bawang Teropong Ini Sampai Panen Membutuhkan Waktu Kurang Lebih Selama 70 Sampai 80 Hari Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Tanda lonceng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.